Halo 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 Boss Q Alright Boss Q Welcome back with me Ngaw Kiyok Hari ini Kita akan membahas Sesuatu yang sedang Viral Di Kancah peryoutuban Indonesia Beberapa hari yang lalu The king of youtube kita Mr. Atta Halilintar Mas Atta Halilintar Dia membuat Sebuah tantangan Dimana Kalau ada yang bisa membuktikan Bahwasannya dirinya Membeli subscriber Dia akan memberikan orang tersebut Uang 1 miliar Anggap aja itu adalah sebuah tantangan Selang beberapa waktu Ada seorang netizen Yang budiman Berhasil Membuktikan Kalau Mas Atta ini Beli subscriber But Mas Atta malah Nuduh orang ini Mencemarkan nama baiknya Well Akhirnya dia laporin Ke polisi Atas tujuan Pencemaran Nama baik Kok Kok aneh Gitu loh Dia buat tantangan Dan Siapa yang bisa membuktikan Kalau dirinya beli subscriber Akan dikasih 1M Nah Ada orang yang menerima tantangan tersebut Berhasil membuktikan Malah dilaporin Kayak Kayak apa Gue sih gak tau Ini Real Atau cuma editan But Kalau ini real Mas Atta ini kenapa Gitu loh Tolong lah Mas Atta Tolong Kalau emang Ente beli subscriber Ya diakuin aja Jangan diginiin Gitu loh Kasian lah Mereka Yang Udah ngebuktiin Kalau ente Beli subscriber Ini Klu kayak Apa Kok gitu Kok Kok aneh Kok Why Gitu loh Why Gitu loh Kita Analogikan Kayak gini Guys Bosku Kita analogikan Begini Ada seorang Anak kecil Sok jagoan Nantangin Temen-temennya Giliran Diladenin Dia malah Nangis Ngadu Amak-emaknya Kita Jadi Dimarahin Amak-emaknya Dia Itu Itu Kayak Kayak Apa Gitu loh Mas Atta Tolonglah Mas Atta Kalau ente Emang Beli subscriber Ya diakuin aja Kalau Memang Bukan Yang Orang Orang itu Cuma Cari sensasi Doang Ya Bisa Biar Terkenal Mencemarkan Nama baik Ente Ya tolong Segera Diselesaikan Mas Bawa Kantor Polisi Segera Secepatnya Secepat mungkin Biar Dia Bisa Merasakan Imbasnya Gitu loh Ya Mas Kalau Emang Ente Gak Beli subscriber Ya tolong Diklarifikasi Kebenarannya Gitu loh Ya Mas Jangan Kayak Gini Kayak Kayak Apa Gitu Kayak Anak Kecil Ngadu Mamaknya Itu loh Tolong Ya Mas Sata Ya Kalau Ente Gak Merasa Beli subscriber Dan Si cowok Si orang Netizen Ini Cuma Ngedit Ngedit Doang Gak Jelas Mencemarkan Nama baik Ente Ente Langsung Gibas Saja Mas Ya Tapi Kalau Ente Beli subscriber Dan Gak Mengakui Ya 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 Gimana Gitu loh Tantangan Diterima Gini 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 Ente Buat Tantangan Tantangan Diterima Ente Laporin Lo Lo Kok Kayak Gitu Gitu Mas Ya Tolong Mas Tolong Segera Diselesaikan Ya Mas Ya Mas Sata Ya Sama Netizen Ini Gue Gak Ingat Netizen Ini Namanya Siapa But Kalian Pasti Udah Pada Tau Lah Netizen Yang Mana Bos Q Tolong Segera Diselesaikan Mas Tata Biar Semua Masalah Masalahan Ini Cepat Kelar Gue Sih Udah Lihat Ada Video Lo Nge Collapse Sama Seseorang Youtuber Juga Yang Dia nge Fab Itu Ya Tapi Gue Baru Lihat Beberapa Doang Belum Semuanya Ya Semoga Itu Bisa Mem Klarifikasi Kebenaran Dari Kasus Ente Beli Subscriber Ini Ya Mas Atta Tolong Segera Diselesaikan Biar Semua Permasalahan Ini Cepat Selesai Dan Si Netizen Budiman Ini Segera Bertaubat Jika Memang Dia Cuma Ngedit Ngedit Gak Jelas Mas Atta Oke Mas Atta Semoga Mas Atta Nonton Video Ini Kalau Nggak Nonton Ya Tolong Etim Tersolid Di Dunia Men Share Atau Men Tag Video Ini Ke Mas Atta Ya Biar Mas Atta Juga Nonton Oke Terima kasih Semuanya Telah Menyaksikan Video Ini Semoga Kasus Kasus Ini Cepat Selesai Dengan Cara Yang Baik Baik Atau Dengan Cara Hukum Ya Terserah Oke Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Di Like Kalau Suka Di Dislike Juga Nggak Apa Kalau Emang Nggak Suka Di Share Ke Mas Atta Yang Yang Penting Ini Share Kemas Atta Halilintar Oke Thank you Bosku